Intro Halo, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Galeri Medica Pada video ini kami bakal bahas salah satu alat kesehatan yang sangat bermanfaat untuk mencegah hipertensi Alat tersebut adalah tensimeter digital dari ULDPEE 660D edisi terbaru yaitu warna gold Tensimeter ini merupakan tensimeter digital yang digunakan pada lengan atas Nah, sebelum bahas mengenai tensimeter ini, kami bakal bahas sedikit mengenai hipertensi Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah seseorang berada pada batas normal Atau tekanan darah sistolik berada di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di atas 90 mmHg Sedangkan untuk tekanan darah normal itu seharusnya tekanan darah sistolik lebih kecil dari 120 mmHg Dan tekanan darah diastolik lebih kecil dari 80 mmHg Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa jeninya memiliki penyakit hipertensi sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan hipertensi adalah merokok, kurang berolahraga, obesitas, alkohol, kafein, kolesterol tinggi, dan asupan garam yang berlebih Sedangkan untuk beberapa gejala penderita hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, mudah lelah, dan lainnya Penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang gejalanya berkelanjutan pada target organ seperti struk otak, jantung koroner, pembuluh darah, dan otot jantung Penderita hipertensi juga beresiko mengalami struk, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kematian Bila seseorang dinyatakan positif hipertensi namun tidak berusaha untuk mengatasinya, maka akan mengundang munculnya resiko tersebut Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk selalu menjaga dan mengetahui nilai tekanan darah agar selalu dalam batas normal Untuk mengetahui nilai tekanan darah dan memastikan dalam kondisi normal, bisa menggunakan alat cek tekanan darah atau tensimeter Salah satu alat yang bisa mengukur tekanan darah yaitu tensimeter dari UL tipe IE660D Gold ini Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kami mau kasih tau info dulu nih teman-teman Jika teman-teman ingin membeli peralatan medis yang lengkap, teman-teman bisa kunci website kami di galerimedica.com Atau bisa check out melalui e-commerce kami, link pembelian ada di deskripsi video ya Tensimeter dari UL tipe IE660D versi Gold ini merupakan tensimeter digital yang cara penggunaannya pada lengan atas sehingga lebih simpel, praktis, dan mudah digunakan Keunggulan alat ini yaitu memiliki tampilan nilai rata-rata pengukuran sebanyak 3 kali Untuk fiturnya, tensimeter ini memiliki teknologi andal untuk memberikan keakuratan, kenyamanan, dan kemudahan dalam menggunakannya Tensimeter ini memiliki keakuratan sistolik dan diastolik kurang lebih 3 mmHg Sedangkan untuk detak jantung sekitar 5% dari hasil pengukuran Rentang pengukuran tekanan darah mulai dari 0-300 mmHg Sedangkan pengukuran detak jantung dari 40-200 BPM Dilengkapi dengan LCD yang cukup besar sehingga mengudahkan pengguna dalam membaca hasil pengukuran Tensimeter ini juga memiliki fitur body movement detection dan deteksi detak jantung yang tak beraturan Selain itu, tensimeter ini juga memiliki 90 memory penyimpanan hasil pengukuran Sehingga memudahkan pengguna dalam memantau nilai tekanan darah sebelumnya Tensimeter ini memiliki manset yang dapat disesuaikan mulai dari 22 cm sampai 45 cm Untuk menyalakannya, alat ini dapat menggunakan 4 buah baterai alkaline ukuran A2 Atau bisa juga menggunakan kabel USB sebagai pengganti baterai Tensimeter ini juga memiliki ukuran yang kecil yaitu panjang Sebesar 13 cm, lebar 9,6 cm, dan tingginya atau tebalnya 7,5 cm Dengan berat sekitar 260 gram, menjadikan tensimeter ini mudah dibawa kemana saja dan dapat digunakan kapan saja Oke, karena kita sudah tahu fitur dan spesifikasinya, langsung saja kita unboxing produk ini yuk Pertama, pas dibuka boxnya itu langsung ada tensimeter yang diberi bubble wrap Tensimeternya ini warnanya gold Nah, ini ada layar LCD yang nantinya berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran Ukuran dari LCD-nya juga cukup besar sehingga memudahkan pengguna dalam membaca hasil Pada tensimeter ini juga terdapat 2 buah tombol Yang pertama itu untuk menyalakan atau tombol power Dan yang satunya ini untuk melihat nilai hasil sebelumnya Selanjutnya, kita juga dapat sebuah manset Ini ukuran mansetnya itu dapat disesuaikan ya Kemudian Ada 4 buah baterai ukuran A2 yang digunakan untuk menyalakan alat ini Nah, selain itu Ada juga 1 buah USB yang berfungsi sebagai pengganti baterai untuk menyalakan alat ini Jadi kalau misalkan mau menggunakan USB, teman-teman tidak usah memasukkan baterai ke dalam tensimeternya Tensimeternya akan tetap nyala Terus di dalam box-nya juga ada kertas instruksi penggunaan Dan juga tentang error-nya Yang terakhir Kita dapat 1 buah kartu garansi resmi dari Yuel Garansinya berlaku selama 5 tahun Oke, kita langsung coba aja alatnya yuk Langkah pertama adalah memasukkan baterai ke dalam tensimeternya digital Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Pasangkan manset dengan tensimeter digital Terima kasih telah menonton! Langkah ketiga yaitu Pasang manset dengan benar Kalau bisa, tangan yang digunakan untuk cek tekanan darah itu tangan kiri ya teman-teman Karena akan mendapatkan hasil yang lebih akurat Selanjutnya, kencangkan manset Sesuai ukuran longan Lalu rekatkan manset Kalau sudah siap semuanya Langkah selanjutnya yaitu tinggal pencet tombol start Seperti ini Setelah itu, tunggu alatnya mengukur Kalau bisa, saat sedang mengukur tekanan darah Diusahakan untuk tetap diam Dan jangan bicara agar hasilnya lebih akurat Nah, kalau alatnya sudah berhenti Ini berarti hasil dari pengukuran tekanan darah ya Untuk yang di atas adalah tekanan darah sistolik Dan yang di bawah adalah tekanan darah diastolik Dan yang paling bawah adalah detak jantung per menit Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai alat ukur tekanan darah Menggunakan tensimeter digital dari well tipe YE-660D versi gold Jika teman-teman punya pertanyaan seputar produk Teman-teman bisa langsung tulis komentar di bawah ini Atau bisa menghubungi kami melalui nomor yang tertera pada deskripsi video ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton